Selamat hari minggu, selamat pagi, shalom. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh kembali berjumpa untuk bersekutu dengan sesama kita dan bersekutu dengan Tuhan. Dari bacaan kita tadi, dibelikan satu tema, hidup kekal dalam Kristus. Hidup kekal dalam Kristus, katuan merendeng lan uang Yesu. Ya berbicara dengan hidup kekal, hidup kekal, hidup selama-lamanya. Lalu ada ungkapan Toraja mengatakan begini, Indah Perenuan Lapa Poka. Ini mungkin kalau orang kota tidak paham ini. Ini ungkapan membelas. Ada tempat menampung air ya, sebagai alat di Toraja untuk mengangkut air dari sumur ke rumah. Itu namanya Lapa. Eh, oh Lapa. Orang Toraja Barat bilang Lapa. Ya, Lapa. Lapa. Jadi kalau Lapa sudah poka, ya tidak ada lagi airnya sisa-sisa di dalam itu. Capek-capek aja mengangkut air dari sumur ke rumah. Ini sesuatu yang tidak pasti. Berbicara hidup kekal di dalam Kristus, ini lalu kemudian muncul pertanyaan dalam hati kita. Apa itu kehidupan kekal di dalam Kristus? Ya, kemudian yang kedua, bagaimana memperoleh hidup kekal di dalam Kristus? Kristus. Ini yang akan menjadi perundungan kita. Hidup kekal. Ya, hidup kekal selama-lamanya kan bisa hidup nyeraka selama-lamanya. Atau hidup bersama Kristus selama-lamanya. Nah, tema kita hidup kekal di dalam Kristus. Hidup kekal bersama Kristus adalah kehidupan yang terjamin. Ini kehidupan yang terjamin oleh karena mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kehidupan dalam Kristus. Kehidupan yang jelas sudah terjamin karena kita mempercayai Tuhan itu sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Lalu bagaimana memperoleh hidup kekal itu supaya hidup kita ini terjamin di dalam Kristus? Ya, tentu Bapak Ibu Sidang Jumat yang dikasih Tuhan kita mempercayai dan membuka hati kita, membuka diri kita untuk menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu untuk memperoleh kehidupan kekal bersama Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan kita, dari bacaan utama kita, dari kisah para rasul 9, ayat 32-43, di sana menceritakan tentang putrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Kalau kita baca dengan teliti, bacaan ini, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu putrus berjalan berkeliling, berkeliling kemana-mana. Putrus ini berkunjung kepada kumpulan umat-umat Kristen. Tentu dia punya tujuan, kenapa dia pergi berkunjung, berkeliling. Petrus mau menyelidiki kehidupan jemaat-jemaat. Dan Petrus ingin membantu jemaat-jemaat itu baik itu berupa nasihat maupun bantuan-bantuan lainnya. Saat itu Petrus lagi berkunjung ke Lidah. Dan di sana juga dia dikunjungi oleh orang-orang kudus. Dia di sana juga berjumpa dengan seorang bernama Eneas. Eneas ini adalah seorang yang sudah lama sakit. Dia sudah 8 tahun sakit, jadi dia hanya terbaring tidur di tempat tidur karena dia lumpuh. Lalu kemudian Petrus merasakan suatu kuasa dalam dirinya dan dia menolong Eneas. Dia berkata kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Bisa dibayangkan dulu Eneas ini tempat tidurnya ya. Tentu dibereskan orang lain sebab dia tidak bisa berdiri. Jadi badannya mau dibangunkan pasti dibantu oleh orang lain. Tetapi apa yang dialami oleh Eneas ketika Tuhan sudah menyembuhkannya, dia dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa menuntun dirinya sendiri. Dia sudah bisa mengurus dirinya. Tidak seperti ketika dia masih sakit. Nah, Bapak Ibu Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Petrus dengan tegas lalu kemudian menjelaskan kepada Eneas bahwa bukan dia yang melakukan itu tetapi Yesus. Jadi, Bapak Ibu Sidang Jumat yang melakukan itu adalah Tuhan Yesus. Saya ini adalah alatnya. Jadi Eneas mengalami kesembuhan dan saat itu tersiar kepada penduduk-penduduk yang ada di lidah. Dan ketika orang-orang di situ mendengar, banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang datang percaya kepada Tuhan karena melihat peristiwa yang ajaib itu. Dan pada saat kejadian itu juga, di satu tempat bernama Yope, ini sebuah kota pantai, ada seorang murid perempuan. Nah, ada lagi seorang murid perempuan bernama Tabitha. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan bernama Dorkas. Apa yang dialami oleh Tabitha? Tabitha ini jatuh sakit. Lalu dia meninggal. Setelah perempuan itu meninggal, nyatalah bahwa ia seorang yang banyak berbuat baik. Banyak berbuat kebajikan dalam membantu sedekah kepada orang lain. Jadi Tabitha ini suka menjahit, menjahit pakaian. Lalu dia membeli kain, dia jahit. Dan dia membagi-bagikan kepada orang miskin. Termasuk kepada janda-janda. Luar biasa kehidupan Dorkas. Jadi Tabitha menunjukkan imannya dengan kasih yang nyata kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu Tabitha. Dia menggunakan talenta yang ada pada dirinya. Dia pandai menjahit. Ya, talenta yang diberikan Tuhan itu kepadanya. Lalu kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Tentu kita juga dalam kehidupan ini banyak talenta yang Tuhan berikan. Sekecil apa pun talenta itu, berikanlah kepada orang yang membutuhkan menjadi berkatlah bagi orang lain. Bisa dibayangkan Ibu Tabitha, Ibu Dorkas sebagai seorang penjahit. Dijahitkan baju-baju namanya dibin para janda dan orang-orang miskin lainnya. Nah, Bapak Ibu Sideng Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tabitha tentu melakukan itu merupakan pemberitaan yang hidup. Karena dia mengalami kasih Kristus. Dia mengalami kasih Allah. Makanya ketika Tabitha meninggal, orang-orang di Iope itu sangat berduka cita. Mereka sangat bersusah hati karena Tabitha meninggal. Dan saat itu mayatnya tidak langsung dikubur. Tetapi dimandikan lalu kemudian dibawa ke ruang atas. Dan ketika orang di Iope mengetahui bahwa Petrus ada di lidah. Lalu kemudian diutus dua orang pergi ke sana. Untuk memanggil Petrus. Dan orang-orang percaya di Iope tentu sangat menanti penghiburan. Lalu pergilah dua orang untuk menyampaikan kepada Petrus agar segera ke Iope. Jarak Iope dalam pembacaan kita dikatakan sangat dekat dengan lidah. Apa respon Petrus? Ketika Petrus mendengar dua utusan ini untuk segera ke Iope. Petrus langsung berangkat. Dia berangkat bersama dengan kedua utusan tadi. Setibanya di rumah Dorcas, Petrus menunjuk ke ruang atas. Di mana di sana dibaringkan mayat Dorcas. Di sana juga banyak orang datang berkumpul. Seperti tadi para janda-janda itu datang di situ juga berkumpul. Di tempatnya Tabitha. Dia datang membawa pakaian-pakaian yang sudah dijahitkan oleh Dorcas. Jadi Bapak Ibu Sideng Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan perbuatan Dorcas ini memperlihatkan kepada orang-orang bagaimana kasih Allah, kasih Yesus Kristus yang terdapat dalam diri orang yang mengikuti Kristus dan percaya kepada Kristus. Seperti yang dinikmati oleh Dorcas. Hidup seperti itu adalah ciri kehidupan orang yang menikmati kasih Allah, menikmati kasih Kristus dalam kehidupannya. Mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukti-bukti terima kasih dan balas budi sangat mengharukan hati Petrus. Ketika melihat kumwa unang kina waliu pali tinde Dorcas. Lalu kemudian Petrus sendiri tidak tahu apa yang dikendaki Allah pada dirinya. Tetapi Petrus perlu berdoa, Petrus perlu menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu kemudian Petrus menyuruh orang-orang yang ada di sekitar situ, di sekitar mayat Dorcas, disuruh keluar. Setelah mereka keluar, lalu kemudian Petrus berlutut berdoa kepada Tuhan. Petrus lalu kemudian mengatakan dengan bersuara tegas, Tabitha bangkitlah. Lalu Tabitha membuka matanya, bisa dibayangkan ya. Tabitha membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang menghidupkan Dorcas kembali. Dorcas itu tidak mengenal siapa Petrus. Bisa dibayangkan ketika dia melihat, oh minda nanti. Tapi satu keyakinan Dorcas bahwa ia boleh sembuh atau ia boleh bangkit karena kuasa Tuhan. Petrus lalu kemudian memegang tangannya, ia berdiri dan kemudian dia kembali bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tentu hal seperti ini membawa sukacita bagi keluarga, bagi sahabat-sahabat Tabitha. Kemudian Petrus memanggil orang-orang kudus, memanggil jemaat-jemaat Tuhan. Kemudian memanggil janda-janda miskin. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Dorcas hidup. Jadi hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Makanya pergunakanlah hidup kita dengan baik selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Dan ketika kejadian itu Dorcas sudah dibangkitkan, maka tersiarlah berita itu ke seluruh Yope dan banyak orang datang percaya kepada Tuhan. Petrus menyadari bahwa Tuhan memberikan tugas yang sangat indah untuk tinggal di Yope. Maka dia pun tinggal beberapa hari lagi di Saddam. Menyampaikan berita sukacita, berita Injil, selamatan dan dia menumpang di rumah Simon. Nah Bapak Ibu Sideng Jemaat yang dikasihi Tuhan dari peristiwa ini, peristiwa yang dilakukan oleh Petrus. Yaitu menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ini mau menyatakan bahwa Tuhan selalu menyatakan kuasanya dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, beban hidup kita alami sungguh berat. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Yesus berkuasa. Yesus mampu melepaskannya. Sehingga urusan hidup kekal bersama Kristus bukan hanya soal nanti. Atau kita katakan nanti sesudah kebangkitan. Melainkan Bapak Ibu Sideng Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam keadaan kita masa kini. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Yohanes pasal 3.36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Jadi fokus hidup kekal bukan dengan masa depan, melainkan proses kita selama ini. Proses kita sekarang. Hidup kekal merupakan perjalanan hidup kita mengenal Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, apakah kita sungguh-sungguh hidup menjiwai ciri kehidupan orang-orang yang telah menerima hidup kekal itu bersama Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh hidup menjiwai itu? Apakah dalam kehidupan kita, pola hidup kita, itu sudah mencerminkan karakter Kristus? Apakah kehidupan kita memiliki kasih? Apakah kehidupan kita memiliki sukacita, damai sejahtera? Dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menikmati sukacita, hidup kekal bersama Kristus, maka sebagai respon dan ungkapan syukur kita, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita, dia itu satu-satunya sumber hidup kekal itu. Maka hanya dialah tempat kita berpaut, kepada dialah kita berserah. Dan tentu dalam kehidupan kita, hanya dialah yang layak kita puji dan kita muliakan. Dalam bacaan kita tadi masmur, disana Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa, dia akan menyertai kita, dia akan menjaga kita, dia akan menuntun kita, dia akan memelihara domba-dombanya, dan juga akan menganubrahkan kehidupan kekal itu, kepada orang-orang yang berserah, percaya kepada Kristus. Kiranya hidup kita adalah hidup kekal di dalam Kristus. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus menolong kita.